Hai harga garam itu sebenarnya mahal-mahal sebenarnya cuman petani menerima murahnya ah begitu kira-kira karena podcast maliswa jadi malam ini saya bertemu dengan seorang aktivis jadi di Pamekasan dia dikenal sebagai korator muda ya siap jadi teman-teman yang mungkin di Pamekasan tahu bahwa namanya adalah Mbak Sri dan dia juga pernah masuk ke podcast mahasiswa dan kita akan ngobrol-ngobrol soal garam tuh jadi kalau di Madura garam itu sesuatu yang sama akrabnya dengan tembakau cuman garam lebih akrab lagi ke dengan saya karena saya orang pulau dan sejak saya tinggal di pulau saya baru mungkin merasakan bahwa garam mahal itu mungkin sekitar puluhan tahun tahun yang lalu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu dan sekarang harganya kalau nggak salah 500 rupiah nah pergilunya kalau per tonnya iya 550 ada yang 750 rupiah 500.000 per ton itu per ton jadi satu ton harga garam di Madura itu 500.000 rupiah itu satu ton jadi maksudnya dan ini sering sering menjadi persoalan harga garam murah murah padahal julukan Madura itu pulau garam pulau garam artinya kalau garam murah berarti pulau murah bisa jadi begitu nah saya tidak tahu apa sebenarnya penyebab utama itu garam murah berdasarkan analisis aktivis gimana jadi begini eh pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kejadian ini memang bukan baru-baru ini saja saya sendiri secara pribadi mengkawal garam itu mulai dari tahun 2018 nah yang harapannya garam ini tidak ada sebatas menjadi momo persoalan di kalangan publik maupun di masyarakat secara umum tetapi bagi saya ini bagian kecil dari produk Madura secara khusus produk umum di negara kita Indonesia karena diakui itu tidak garam Madura ini sangat luar biasa Madura tidak dikenal kalau tidak ada garamnya nah harapan saya bicara soal garam ini bagaimana garam ini masuk ke undang-undang aneka pangan undang-undang aneka pangan aneka aneka pangan jadi sekarang belum masuk belum masuk jadi tidak masuk keuntungan prioritas ke undang-undang aneka pangan nah jadi garam madura atau garam nasional eh secara umum garam nasional kayaknya enggak enggak jadi kemarin tuh saya juga sempat bincang-bincang dengan salah satu mantan tidak di direktur PT garam memang menjelaskan bahwa garam ini tidak masuk ke undang-undang aneka pangan dengan beberapa alasan bagi saya itu ya alasan mereka saja sebagai elit begitu padahal semestinya kalau garam Madura ataupun gawa garam Indonesia ini dikawal sudah betul maka kesejahteraan masyarakat bisa terjamin dengan adanya undang-undang aneka pangan ah jadi cara kerjanya gimana misalkan garam Madura masuk ke dalam undang-undang aneka pangan cara kerjanya gimana kemudian bisa mensejahterakan nah pertanyaannya kan jadi begini eh kadang itu orang-orang kalau orang elit kan menentukan dengan harga pokok produksi dan segala macam ada perentuan harga dan segala macam padahal permainan garam itu sebenarnya ketika saya coba telah turun ke bawah itu pembelian garam itu bukan langsung saya bicara soal Madura nya jadi dari petani bukan langsung ke PT garam ada pihak ketiga yang kemudian mengkater garam ini untuk dijual ke pihak ketiga itu baru dari pihak ketiga itu masuk ke PT garam sementara sementara PT garam itu punya binaan sendiri nah disitulah terjadinya pergeseran ataupun terjadinya murahnya harga garam PT garam punya binaan punya binaan Oke sebutlah ini PT garam mereka punya binaan kelompok-kelompok petani mereka menyerap dari sana jadi alasannya PT garam itu terkadang bagaimana mau membeli milik petani asli sementara kan binaan kita masih banyak yang masih terserap begitu kalau milik binaan ini mahal eh saya rasa kalau urusan harga tetap disamakan karena saya melihat dari beberapa temuan di lapangan itu harganya yang mainnya kalau sekarang kan ada yang 750 ada yang 550 itu per ton kalau per kilonya mungkin sudah tidak seberapa lagi artinya Mas lagi begini seandainya pihak ketiga itu tidak ada mungkin petani asli itu bisa merasakan betul karena dari PT garam langsung ke petani begitu kita Oke berarti yang bermasalah disini adalah mata rantainya adalah pihak ketiga nah pihak ketiga ini adalah unsur-unsur bahwa inilah yang mungkin bisa dikatakan mafia garam begitu kira-kira mafianya disitu bisa jadi begitu tapi mereka kan punya hal untuk berusaha punya hal berusaha cuman kan secara individual masak petani mau dibuat begitu kan paling tidak kan pemerintah juga hadir karena begini undang-undang 1945 itu pasal 33 ayat 3 itu jadi bumi air dan segala macam saya isinya itu kan diakui dan dimiliki negara tidak lain itu untuk kemakmuran rakyatnya sendiri nah disitulah masyarakat ataupun negara sendiri yang harus hadir kepada kita-kita yang sebagai orang bawah begitu kira apalagi keman ke petani garam nah harapannya disitu jadi kemakmuran masyarakat itu memang terjaga betul oleh negara makanya kalau ini tetap dibiarkan maka ini akan menjadi pradok skala panjang bagi negara-negara kita jadi solusinya garam ini masuk dalam undang-undang aneka pangan nah ketika masuk hak apa yang didapatkan oleh petani garam nah nanti analisa saya begini kalau sudah masuk ke undang-undang aneka pangan maka mungkin mungkin yang terjadi penimbunan tidak boleh ada penjagaan cuman kan itu ada batasan-batasan bagi-bagi petani sehingga poin pentingnya adalah bagaimana petani ini bisa menjual secara langsung dari 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 PT garam ataupun dari petani langsung ke PT garam tidak kemudian PT garam saya contohkan kayak tembakau nih kan kalau tembakau itu kan ada pihak ketiga juga alasannya tetap punya punya petani kita masih belum ini belum masuk dan belum terjual semua bagaimana kita mengambil punya orang lain kan begitu nah disitulah yang menjadi unsur bahwa akan menjadi kemersotan ataupun murahnya harga andai saja pihak ketiga ini tidak ada misalnya tidak ada tidak ada binaan misalnya kan begitu nah otomatiskan dari petani kan langsung ke PT garam kan begitu kira-kira itu mempengaruhi harga mempengaruhi harga apalagi kan ada garam produksi dan segala macam itu tentu bicara kualitas garam madura ini kan ada istilah garam kawi 1 kawi 2 kawi 3 kemudian ya persoalan harga itu juga ditentukan disitu cuman paling tidak ketika bicara madura juga bicara soal garam itu kira-kira nah ini sangat penting panjang sebenarnya ketika bicara soal madura dengan garam ini apalagi saya kemarin mendengar bahwa madura ini akan menjadi provinsi kan begitu nah bagaimana kita bermimpi menjadi provinsi sementara masyarakatnya diusan garam ini masih belum sejahtera oke oke berarti dari sisi takan niaga ya itu belum tutas karena masih ada mafia-mafia nah betul selain itu persoalan apalagi yang kamu menemukan ini saya bawa data ya jadi biar akurat juga bahwa kenapa terjadinya garam madura itu ataupun secara umum di Indonesia ini rendah ada impor dari luar negi kan harganya maksudnya faktornya adalah adanya impor pertama begitu permainan harga garam bayangkan di tahun-tahun sebelumnya harga garam itu bisa mencapai tiga juta lebih per ton per ton tiga juta lebih sementara beberapa tahun kemudian ini ada yang 350 ada yang 550 terakhir saya coba kemarin turun ke bawah itu ada yang harga 750 nah faktornya ini adalah eh daya daya ini daya serap garam madura itu tidak tidak terserap karena memang ya faktor itu tadi faktor adanya milik eh apa pihak ketiga milik binaan PT garam yang kemudian tidak terakamudir bahkan ada ribuan ton yang tidak terserap milik PT garam sendiri bahkan milik PT garam sendiri tersendiri begitu oke ini berarti masalahnya ini adalah masalah nasional tentu ini masih nasional senti karena memang saya beberapa bulan yang lalu pada saat dua tahun kepemimpinan Pak Jokowi eh melakukan aksi demonstrasi agar apa garam madura ini bisa sampai cuman sebelumnya juga pernah dibahas oleh orang-orang elit bahwa pada saat itu juga itu sempat viral bahwa ada yang mengatakan garam madura ini jelek bagi saya itu tidak jelek sebenarnya andai saja beliau-beliau yang ada di pusat itu turun langsung kepada mau misalnya melihat kualitas garam seperti apa garam madura termasuk misalnya kita contohkan di Mekasan itu ada yang kayak mutiara dari saking bagusnya cuman mungkin dari beberapa kualitas garam madura termasuk di Mekasan ataupun Sampang Sumendem mungkin dalam penggunaan di beberapa wilayah mungkin ada kualitas yang kurang mampuni itu wajar-wajar saja bagi bagi hak produksi cuman kan paling tidak garam ini garam Indonesia termasuk garam madura menjadi prioritas penting tanpa harus impor dan ekspor dan segala macam begitu tetap fokus terhadap penggunaan dengan garam kita Oke berarti yang yang kedua persoalannya adalah garam nasional masih ngimpor punya kita sendiri tidak terserah masih banyak mungkin di tahun 2019 itu sampai sekarang ini masih sisanya masih banyak dan berarti hukum ekonominya semakin rendah permintaan semakin rendah juga ya lah itu yang terjadi sekarang itu masyarakat itu dan itu merasa kesulitan untuk menjual garam merasa ini kebingungan mereka juga mau dijual kemana lah karena mereka butuh finansial maka walaupun dengan harga murah mereka jual secara terpaksa begitu kira-kira dengan harga anjlok anjlok yang penting laku yang penting laku buat makan begitu ketika ditanya dan sekali lagi kita kembali kepada diskusi tadi bahwa Madura itu pulau pulau garam jadi tetapi tetapi garam justru tidak benar-benar menjadi mutiara bagi-bagi orang dan saya juga memang mendengar bahwa ya seperti itu kasus bahwa ke primadona kadang jadi primadona itu beberapa tahun yang lalu gitu kan dan sekarang sudah jadi mitos ya betul dan sekarang masih padahal padahal begini Mas Yonki di undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentangan di kapangan itu ada poin di di pasal 14-15 bahwa kearifan lokal itu harus di ini apa namanya dimunculkan sesuai lokalnya masing-masing nah kenapa saya sebutkan tadi bahwa garam Madura ini harus menjadi prioritas utama ketika misalnya dari beberapa elemen tingkat kepatian yang ada di Madura ini punya mimpi untuk menyajikan Madura sebagai provinsi maka sejahterakan dulu masyarakat pulau garamnya kan begitu kira-kira persoalan garam ini diselesaikan diselesaikan dulu saya tidak tahu mungkin kamu punya datanya saya tidak tahu berapa ribu orang yang tergantung hidupnya pada garam oh itu kan kita tidak bisa menghitung itu karena memang mayoritas kita dari petani garam saya saya secara pribadi memang bukan bukan asli anak petani garam tetapi saya bergelup di urusan garam itu mulai dari tahun 2018 itu turun langsung bagaimana nasib petani garam itu merasakan betul ketika pada saat melakukan bagaimana bagaimana bertani panas-panasan kemudian mengangkut dan segala macam itu artinya kalau diukur daripada petani tembakau dengan petani garam maka lebih enak petani tembakau karena apa petani tembakau itu mungkin lebih kepada bagaimana mencari finansial untuk kemudian menghidupkan tembakau kemudian merawatnya tetapi kalau urusan garam urusan garam ini kalau sudah hujan ya nggak bisa diharapkan lagi ya hampir sama sih sebenarnya cuman lebih berat di urusan garam ini kan pertanyaannya sekarang apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis untuk kawal ini nah sejauh ini memang saya sendiri memang pure mengkawal mengkawal urusan garam ini mulai dari 2018 itu terakhir ya pada saat momentum dua tahun kepemimpinan Pak Jokowi di Pemkap Pemekasan saya demo waktu itu disuruhkan entah sampai atau tidak saya juga tidak tahu cuman aspirasi itu tersampaikan pada saat momentum itu eh kenapa bisa tidak tahu maksudnya apa artinya membuat kamu ragu bahwa itu tersampaikan saya sebenarnya tidak ragu kalau penyampaian aspirasinya cuman kan kita bicara legislatif legislatif artinya Dewan yang ada di Pemekasan ini ketika sudah ada aspirasi di dari bawah itu disuruhkan tidak disuruhkan tidak ke pusat gitu tapi aku percaya nggak sama legislatifnya rada-rada tidak percaya juga soalnya kan beberapa pengkawalan mulai dari retanagia tumbakau ya sampai apalagi bicara urusan urusan garam ini kalau kata orang-orang yang itu tidak mudah karena disitu ada banyak elemen yang masuk dan yang paling paling mungkin paling yang paling kita hadapi adalah mafia mafia bahkan dia istilah sembilan naga itu masuk di wilayah permainan garam itu ya entah benar atau tidaknya saya juga tidak tahu yang terpenting harapan besar saya itu bagaimana garam ini menjadi prioritas di undang-undang anekapangan untuk menyadarkan masyarakat Padura secara khusus dan umumnya di Indonesia oke itu tadi mengaspirasikan ya suara petani garam kepada anggota DPRD ya terlepas kepada Presiden juga nggak apa-apa iya iya maksudnya melalui anggota DPRD di daerah betul nah ini kan sekarang sudah mungkin sudah lewat beberapa bulan atau beberapa tahun ini gimana tindak lanjutnya nah saya sendiri tetap berupaya akan mengkawal terus karena kebetulan juga saya juga aktif di beberapa organisasi di salah satu UKP mungkin nanti kita kalau kemarin kita coba di dikawal di tingkatan anak-anak muda ya saya pikir banyak sekali anak-anak muda yang tidak tertarik untuk mengawal ini jadi artinya banyak orang mungkin memandang sepele persoalan garam ya sudah lah garam murah-murah gitu kan saya tidak bertani saya bukan anak bertani saya oke-oke aja ya biarkan petanikan ada juga yang begitu kan jadi kita tidak bisa menafikan ada orang-orang yang cuek terhadap garam oh tidak peduli bagaimana berapa ribu orang yang menggantungkan hidup pada garam gitu kan nah makanya pertanyaannya kan kenapa kamu memilih jalan pengawalan garam artinya kamu melihat apa pada garam ini gitu kan sehingga kamu tersentuh disini karena bagi saya mandura itu tidak bisa dikenal sebagai mandura kalau tidak ada istilah garamnya nah ibarat di Jakarta tidak bisa dikatakan Jakarta kalau tidak ada munas sama dengan halnya mandura tidak bisa dikatakan mandura kalau tidak ada garam karena itu adalah bagi saya itulah semboyan kita sebagai identitas kita sebagai anak mandura dan kita wajib memperjuangkan itu bagi saya walaupun sebenarnya saya bukan asli anak petani garam begitu tetapi dengan munculnya kita adalah orang mandura kalau kita keluar kota dianggap kita orang pulau garam maka tanpa identitas saya sebagai anak petani garam tapi saya punya trah disitu punya trah bahwa saya orang mandura saya orang kepulauan garam yang disitu ada hal yang sifatnya melekat kepada saya harus diperjuangkan garam ini adalah kita gitu ya jadi garam ini tidak bisa dilepaskan dari kita tidak bisa tidak bisa ibarat-ibarat kulitnya garam ini sudah menempel dan ini kulit kita asin semua ya asin semua kita ini manapun ya begitulah negara kita artinya begini kalau ini kemudian terus dibiarkan bagaimana ya itu tadi saya kembalikan lagi bahwa jangan pernah bermimpi menjadi provinsi misalnya di madura ini ataupun beberapa elit menjadi salah satu promotor untuk menjadikan madura ini sebagai provinsi jika kesejahteraan masyarakat tidak terjamin karena beberapa tahun kemudian ini kan beberapa faktor mulai dari covid dan segala macam itu di alami oleh masyarakat bawah sementara orang-orang yang elit yang punya pangkat dan segala macam tidak sepenuhnya juga melirik terhadap kejadian-kejadian bawah kita kan juga kasih anak tugas kita adalah memperjuangkan itu menyampaikan asokiasi nah selain memang kita menyampaikan saya sebutlah kita karena saya juga bagian dari saya orang pulau juga betul jadi nenek moyang saya juga petani garam meskipun tidak punya lahan sendiri tapi juga petani garam dan yang selainnya kita mungkin menyampaikan aspirasi itu tentu kalau saya pikir perjuangan yang kamu lakukan itu juga berlawanan dengan mafia betul tapi kamu gak pernah di ano di yang gimana dalam dunia gerakan hal-hal seperti itu memang sering terjadi bahkan di podcast awal saya sudah sampaikan bahwa ketika saya sudah siap menjadi aktivis maka ada banyak tantangan yang harus saya lalui saya juga sebelum mengawal urusan garam ini hal-hal seperti itu sudah terjadi kepada saya tidak cuma masa iya gitu kita memperjuangkan harus setengah-setengah apapun yang terjadi ya kita harus ada di garda terdepan karena kalau di madura itu ya teman-teman cerita saya tidak pernah saya belum benar-benar menjadi aktivis teman-teman bercerita ketika kita mengawal sesuatu gitu kan yang kita hadapi itu kalau tidak kia-kia anu ya belan terdepan jadi maksudnya saya yakin pengusaha-pengusaha besar punya tangan-tangan seperti ya belan terdepan itu jelas ada di beberapa tahun sebelumnya maksudnya saya begini di daun 2018 itu saya mengawal kemudian di 2019 saya sudah mengenal banyak orang di wilayah garam itu ya memang betul kata Mas Yogi saya dibawa ke salah satu kepala desa yang itu ada di daerah Sampang yang itu bisa disebut belantir juga begitu ada juga ya semacam ya bukan semacam sih kiai tokoh lah begitu kira-kira ada juga yang tokoh masyarakat ada yang murni itu saya dibawa sama orang-orang saya kan dulunya tidak tahu jadi pada saat saya aksi itu pasca aksi itu saya ada orang yang bawa saya begitu hanya ngajak begitu jalan-jalan bicara soal itu ya silaturahmi saya anggap itu oh berarti saya diperkenalkan ini hanya untuk menyambung silaturahmi tidak ada lain itu artinya bukan dalam tanda kutip saya ini dibawa harus dapat satu tidak anggapan saya waktu itu ya hanya sebatas kenal dengan orang silaturahmi nah terlepas di luar itu ada permainan lain saya juga tidak tahu makanya saya tetap mengkawal itu memang setiap kali mengkawal urusan garam ini pasti 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 ada apa ya ada orang-orang yang ada orang-orang yang komunikasi lah dan mereka meminta berhenti gitu ya ya bisa dikatakan begitu jangan ya jangan santer-santer jangan keras-keras keras-keras begitu ya itulah negara kita sekarang itu makanya ini kan kalau misalnya aktivisnya misalnya gitu kan nggak kuat mental misalnya kan juga butuh uang diacam sedikit dikasih uang selesai selesai urusan kalau misalnya persoalan inilah kemudian kenapa saya tanyakan gimana kemudian ketika bertemu dengan persoalan itu khususnya mengawal garam ini kamu bisa lepas dari ya ilmu apapun kekebalan atau tidak saya tidak punya ilmu kekebalan hanya saja saya punya niatan baik untuk memperjuangkan jadi ini saya cerita juga bahwa pada saat beberapa minggu yang lalu RI1 mau ke Semenang waktu itu saya juga komentar lebih awal berkaitan dengan urusan garam nah ternyata di pertengahan jalan kita dipertemukan dengan alhamdulillah dengan orang-orang yang bisa bicara tentang garam begitu saya mendapatkan ilmu yang mungkin menurut saya itu lebih daripada lapak SKS cuman bagi saya itu yang masih belum terjawab karena orang tersebut mengatakan bahwa tidak bisa garam ini masuk ke undang-undang kabangan dengan beberapa alasan loh kalau alasannya untuk mensejahterakan masyarakat misalnya kenapa kemudian yang ini tidak diperjuangkan betul oleh DPRD kan begitu nah ternyata benar atau tidaknya ini kan hanya sebatas perbincangan perbincangan jadi kalau sudah masuk pembahasan di DPRD itu nah justru ketika pengajuan pasal per pasal itu itu yang ada dugaan ada indikasi itu yang ada jual belinya jadi pasal pasal itu jadi kalau ada harganya nah entah benar atau tidak ya karena itu hanya sebuah apa ya kita diskusi lah dan semoga tidak benar kan begitu dan semoga tidak benar jikapun itu benar ya berarti kan keadaan negara kita ini kan memang betul-betul ya sudah di luar ambang batas begitu kira-kira kalau itu sudah terjadi dari dulu berarti kita sudah sedang krisis nah ini kemudian jadi saya ingin kamu menguraikan ini sebagai penutup diskusi ya jadi ini gimana sebenarnya pengawalannya ini petani garam ini ada mafia disini nah ini perang pemerintah ini mestinya dimana nah mestinya mestinya pemerintah itu hadir jadi kan jangan menunggu harus ada gerakan jangan menunggu harus ada demo dulu kemudian pemerintah bersikap yang terjadi di daerah kita kan seperti itu harus ada demo dulu berarti bersikap harus ada demo dulu nah paling tidak pemerintah itu hadir sebelum adanya gerakan karena diaku itu tidak sebagian kecil itu menjadi program dengan realitas pemerintah untuk menjahterakan masyarakat itu adalah kewajiban nah pemerintah harus bisa menirik bahwa oh Madura ini harus dalam segi apa yang harus dikawal ataupun masyarakat ini harus dicatarkan dalam segi apa misalnya dalam urusan lain tidak bisa kita ya urusan garam ini mungkin dari beberapa empat kabupaten di Madura ini sudah ada beberapa tempat wisata tentang garam cuman tidak kemudian menjamin bahwa walaupun ada tempat wisata tentang garam itu menjahterakan terhadap petani asli yang pure memang urusan garamnya karena bisa saja tempat wisata itu hanya dijadikan sebagai pemanis saja tapi kalau turun ke lapangan masih saja banyak yang masih mengeluh petani-petani itu oke makanya tadi soalnya ini ada petani garam mereka mendapatkan harga ini ada mafia disini lagi impor lagi nah ini makanya kemana saya tanya peran nih peran pemerintah daerah ini kemudian kaitannya dengan pemerintah nasional ini ini gimana posisinya gitu mereka bisa gak ini kemudian memperjuangkan disitu dalam kacamata aktivis memperjuangkan dengan regulasi di daerah atau apa gitu bisa saja ya sebenarnya eh ketika saya tanya kalau di Jawa Timur itu sudah masuk dalam pembicaraan tingkatan DPRD Jawa Timur cuman masih belum terjawab juga entah selesai atau tidak usulan ini begitu berarti kan dugaannya adalah ini diprioritaskan atau tidak nah iya kalau ini diprioritaskan maka ya masyarakat Madura mungkin merasa terbantu juga khawatir kalau ini tidak menjadi kronitas gimana nah ini problem yang akan menjadi terus-menerus ini ini akan menjadi kejanggalan yang terus-menerus untuk sektor kronen wilayah agara jadi kalau kita kembalikan emang yang mirip sekali kalau kamu disebut ini identitas kita ini kulit kita gitu kan wajah kita tapi justru wajah kita murah sekali kulit kita murah sekali kan begitu kan semangat tadi saya tanyakan ini kalau pemerintah sudah awalnya ini lagi ini lagi jadi pada beberapa tahun yang lalu itu PT Garam ini sempat viral bahwa ada apa ya dugaan dugaan kita harus pakai bahasa dugaan yang takut betul dianggap jadi ada indikasi bahwa ada dana penyertaan modal negara yang sekitar 14 M itu tidak jelas peruntukannya nah itu sempat viral itu jadi PT Garam dapat sentikan dana dari APBN dari APBN nah itu kan kalau kami kan masuk ke wilayah BUMN nah disitu ada dugaan dana penyertaan modal negara sekitar 14 M yang waktu itu sempat viral dan peruntukannya tidak jelas di bawah nah saya coba tes waktu itu untuk klanifikasi kepada PT Garam ternyata ya yang terjadi seperti itu arti terjadi gimana tidak jelas ya tetap dengan bahasa jangan rame rame apa dan segala macam nah sehingga yang terjadi pada saat itu ada pergeseran PT Garam maksudnya Direkturnya pada saat itu ketika rame Direkturnya diganti nah ketika ditanya lagi ya alasannya itu bukan bukan pada saat saya memimpin nah terakhir terakhir kemarin itu sebelum saya aksi saya juga audensi dengan pihak PT Garam itu melalui komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasa yang waktu itu secara tidak langsung beliau itu mengakui kesalahannya bahwa ya permainan di urusan garam memang begitu seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi diakui oke ini PT Garam yang bermain bukan bukan PT Garam yang bermain maksudnya urusan garam itu ada mafia garam rendah dan segala macam ya memang yang terjadi itu diakui bahwa garam murah kemudian apa namanya tidak terserap nah itu diakui oleh pihak PT Garam sendiri jadi pada saat saya audensi waktu itu bahkan kita mencoba untuk mensinkronkan data kita yang kita punya dengan PT Garam itu ya tidak jauh beda bahwa ada sekian ton yang tidak terserap ada sekian info ada sekian ton yang impor kemudian harga di tanggal berapa di tahun berapa kemudian pelakunya siapa saja nah lucunya lagi ini kan pernah ada kejadian di pemakasan sendiri di daerah berantai itu kan ada pernah apa kejadian garam yang ditaruh apa yang dikirim melalui kapal itu kan itu kan itu garam yang dibungkus dengan bungkusnya gula kalau tidak salah dokumennya masih ada saja itu nah saya sampaikan kepada pihak PT Garam bagaimana ini bisa terjadi bagaimana pengawasannya andai saja ini milik petani asli yang dibeli maka kan keuntungan bagi bagi masyarakat garam yang murni petani itu kan sudah sangat membantu nah itulah tadi yang dimaksud mungkin itu permainan ataupun yang disebut dengan mafia jadi yang menikmati asinnya garam itu bukan petani ya di aku itu tidak petani itu hanya hanya menikmati rempah-rempahnya saja jadi yang menikmati mafia bisa dikatakan begitu PT Garam juga kalau PT Garam itu saya juga tidak tahu cuman paling tidak kan PT Garam ini mempunyai kebijakan mempunyai hak prioritas untuk membeli sila langsung tidak ya paling tidak untuk pihak ketiganya ataupun apa binaannya dikesampingkan dululah dan mereka bisa dan mereka bisa bermain begitu kan dan mereka bisa bermain petani garam ini bolanya kan bisa begitu nah ini yang makanya sulit sekali kalau misalkan itu kemudian kamu datang ke PT Garam menanya oh ini bukan masalah saya depot juga kan iya pernah ketika memang ketika berasal audiensi itu kadang waktu itu kita audiensinya sangat panas sekali dengan PT Garam sampai kita minta adu data dan segala macam kemudian saya mengajak turun ke bawah bagaimana ternyata kan di wilayah pembinaan itu di salah satu kubatan itu ada wilayah khusus yang memang itu tercatat mungkin menjadi binaan tapi tidak difungsikan lagi sebagai binaan hanya sebatas nama masuk jadi memang berarti persoalan garam ini gak beres bisa dikatakan begitu saya tidak tidak menduga bahwa PT Garam atau penurusan garam ini tidak beres fokus saya hanya bagaimana garam ini bisa diperjuangkan dan masuk ke undang-undang negara bangga walaupun sebenarnya ketika nanti misalnya masuk ke undang-undang harus ada pengawalan dari pihak kepolisian ataupun dari sektor pemerintahan tentu gak jadi soal bagi saya dari kacamata pandang saya karena memang kalau tidak dibuat begitu maka mafia yang yang punya kepentingan disitu mudah masuk begitu kalau tidak dibuat ataupun tidak dimasukkan ke undang-undang negara bangga berarti kan begini kesimpulannya harga garam itu sebenarnya mahal mahal sebenarnya cuma petani menerima murahnya begitu kira-kira karena ada permainan unsur permainan ada unsur permainan dari pihak-pihak kepentingan yang mempunyai kepentingan terima kasih terima kasih terima kasih